Ketua KPK Penilai penting karena pendapat sejumlah ahli diantaranya mafi atau masyarakat profesi penilai Indonesia menyatakan hal yang berbeda dengan temuan BPK atas pembelian lahan sumber waras. Soal adanya indikasi kebanyakan negara disitu? Ternyata dari pendapat banyak ahli tidak seperti itu. Jadi pendapatnya mafi juga tidak ada selisih tapi tidak sebesar itu juga. Mafi itu hanya ketemu 9 miliar. Nah terus kemudian pendapat banyak ahli malah ada yang berpendapat ya di mana-mana harga yang jopi itu harga yang paling bagus gitu kan. Oleh karena itu kan jalan satu-satunya ya kita ketemu kanannya nanti. Dalam rapat konsultasi dengan KPK, Komisi 3 DPR mencecar pertanyaan Ketua KPK Agus Raharjo yang menyatakan tidak ditemukannya niat jahat dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Selain itu DPR juga mencecar alasan KPK tidak mengakui data audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pak Ketua tadi, saya terkejut karena tanggal 19 April kami kurang lebih ada 20 orang itu berkunjung ke BPK. Karena pada waktu itu sebelumnya kami menerima pengaduan dari masyarakat kemudian digelar disini dan kami datang disana. Dari sembilan pimpinan disana, delapan yang hadir Pak. Betulan pimpinannya waktu itu tidak ada. Lagi ke Nepal. Delapan plus satu yang namanya Pak Nyoman itu mengatakan tidak bisa lagi dipungkiri bahwa telah terjadi korupsi di sumber waras. Jadi kalau ini pernyataannya benar, ya kita juga nanti ini kaget. Berarti kami kesana menerima paparan yang tidak benar. Nah ini bisa mungkin diberikan klarifikasi kepada kami. Agar, kan pasti ini apa yang kita sampaikan ini pasti dimuat oleh media. Biar rakyat tidak terombang-ambing. Kalaupun pimpinan tadi menyatakan itu benar, mungkin baru kali ini kejadian data BPK tidak dipercaya. Kalau itu terjadi, maka yang kemarin-kemarin mungkin minta diaudit kembali. Karena data atau audit BPK ini sudah tidak dipercaya lagi. Bahkan muncul di era pimpinan KPK sekarang tuduhan bahwa KPK sekarang itu apa namanya, melakukan proses penegakan hukum secara tebang pilih. Ini perlu dijawab oleh pimpinan KPK secara tegas, bahkan dengan data dan fakta. Bahkan tadi juga sudah diungkapkan oleh Pak Weni Warau. Kalau misalnya dalam proses penegakan hukum kita, audit BPK itu menjadi salah satu apa namanya, alat bukti yang dipakai dalam penegakan hukum di kita, tiba-tiba dalam kasus misalnya sumber waras, tiba-tiba itu dinafikan oleh KPK. Itu juga harus dijawab oleh masyarakat. Jangan sampai muncul begini. Kita, saya diperaksipan, bahkan berkali-kali saya bilang, tidak pernah sedikit pun kita itu tidak mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Bahkan kita berharap dengan adanya KPK, mampu melakukan namanya trigger mechanism, termasuk juga mendukung dan mensupervisi lembaga utama kita yang bernama kepolisian dan kejaksaan. Itu yang kita harapkan. Tapi, jangan sampai niat baik, harapan masyarakat, dan harapan kita semua, sebagai warga negara Indonesia, dan kami duduk di Komisi 3, atas nama konstitusi juga melakukan pengawasan terhadap KPK, berharap bahwa ini KPK menjadi lembaga yang betul-betul fokus dalam proses pencegahan dan penegakan, gitu, penindakan terhadap semua tindak pidana korupsi, tapi jangan sampai muncul pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya sebetulnya menjadi, apa namanya, losing trust di masyarakat. Kehilangan kepercayaan KPK. Kami bangga dengan KPK selama ini, minimum orang di Republik ini tidak terlalu banyak macam-macam ketika sudah dengar nama KPK. Tapi saya berharap juga bahwa jangan sampai KPK ketika mengambil sikap-sikap dalam hal penegakan hukum, itu nuansanya terlihat, ini omongan masyarakat, yang saya sering diskusi, karena saya tinggal di Dapil tiap hari pulang pergi, jadi sering saya diskusi dengan mereka bahwa, kok kenapa katanya? dulu sebagai data untuk bagaimana kerugian negara dan lain-lain, ini diambil dari BPK. Tapi sekarang ketika BPK ngomong persoalan kerugian negara, kenapa katanya? KPK tidak menganggap bahwa itu sebagai salah satu alat bukti. Bahkan, sudah statement keluar dari Ketua KPK dulu bahwa, tidak ditemukannya, apa namanya, unsur niat jahat. tidak ada niat jahat dalam persoal terjadinya peristiwa sumber waras misalnya. Ini jadi pertanyaan juga. Kalau terjadi tindak pidana korupsi, kalau tidak ada niat jahatnya, apakah itu dianggap tidak bersalah misalnya seperti itu? Pemirsa, kami akan berdialog dengan anggota Komisi 3 DPR, Adis Kadir, soal pernyataan KPK yang dibutkan. Pemirsa, sepanduk dukungan pencalonan Basuki Cahaya Punama, Jarut Saipul Hidayat, yang terpasang di sejumlah lokasi di Jakarta, dicopot oleh petugas Satpol PP. Sepanduk dukungan dianggap mengganggu ketertiban, dan dipasang tanpa izin. Belasan petugas Satpol PP Pemprov DKI mencopot sepanduk dukungan pencalonan Ahok Jarut yang terpasang di beberapa lokasi strategis di Jakarta. Sepanduk diduga dipasang sekelompok orang yang mendukung Ahok Jarut maju kembali sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI. Namun sepanduk tersebut dianggap mengganggu ketertiban dan tidak berizin, sehingga dicopot oleh petugas Satpol PP. Selain mencopot sepanduk Ahok Jarut, petugas juga menertibkan puluhan sepanduk ucapan selamat menjalankan ibadah puasa dari sejumlah politisi yang dipasang di atas jembatan penyebrangan. Pemirsa calon gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan Basuki Cahaya Purnama mengimbau agar para pendukungnya di pilkada DKI memperhatikan aturan jika ingin melakukan pengumpulan dukungan. Hal ini dilakukan setelah dua aktivis teman Ahok yang sempat tertahan pihak imigrasi Singapura Sabtu lalu. Dan Ahok mengaku tidak mengetahui rencana dari dua aktivis teman Ahok yang akan pergi ke Singapura. Dia baru mengetahuinya setelah mendapatkan kabar penahanan mereka oleh pihak imigrasi. Ahok menambahkan aturan di Singapura memang melarang kegiatan politik yang dilakukan oleh negara lain di wilayahnya. Oleh karena itu Ahok mengimbau agar para pendukungnya harus memperhatikan aturan jika ingin melakukan kegiatan pengumpulan dukungan terlebih di negara lain. Sebelumnya ada dua aktivis teman Ahok yaitu Amalia Ayu Ningthias dan juga Richard Sayrang yang ditahan oleh pihak imigrasi dan dilarang masuk ke Singapura Sabtu lalu. Oleh pemerintah Singapura, keduanya terindikasi akan melakukan kegiatan politik teman Ahok. Setelah disolasi selama 12 jam, keduanya akhirnya dipulangkan kembali ke Indonesia pada minggu pagi. Mengimbau orang-orang yang mau mendukung saya itu ya harus perhatikan aturan juga gitu. Jangan terlalu semangat sampai aturan itu dilanggar. Jadi stres sendiri ya ini kan? Dipanggil kayak begitu. Gitu aja sih. Saya telepon tertinggal pesawat malam aja supaya waktu koordinasi dengan dubus itu dia udah bantuin. Kita beralih ke informasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Hicayapurnam atau Ahok mengakui hubungan baik terus terjalin antara ia dengan Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat ataupun dengan PDIP. Namun kedekatan ini tidak terkait dengan isu kembalinya pasangan Ahok-Jarod untuk maju dalam pilkada 2017 mendatang. Di tengah berbagai aturan yang dinilai mempersulit Ahok sebagai calon independen untuk maju dalam perhelatan pilkada, muncul berbagai isu tentang terbukanya peluang pasangan Ahok-Jarod untuk kembali maju dalam pilkub DKI Jakarta 2017. Belum lama ini bahkan tersebar poster dukungan untuk Ahok-Jarod dan terkait dengan isu ini Ahok mengakui pihaknya tetap menjalin hubungan yang baik dengan Jarod ataupun dengan PDIP. Namun ia menyatakan ia tidak mungkin meninggalkan teman Ahok yang telah berjuang mengumpulkan KTP sebagai syarat untuk maju dari jalur independen. Dari dulu juga cair-cair melulu. Kapan sih yang kental lu lagi? Emang susu kental manis? Kalau saya sih nggak mungkin ninggalin teman Ahok ya. Ini sesuatu yang kecewa berat. Bisa kecewa berat dong mereka. Meskipun nggak nyampe 1 juta. Ya pemirsa di beberapa titik di DKI Jakarta kini terpampang Spandu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahapurnama dan juga Waga Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat yang dibuat atas nama relawan Ahok-Jarod. Beberapa pihak mensinyalir hal ini menjadi sinyalemen kuat. Ahok akan kembali memilih berpasangan dengan Jarod untuk maju dalam pilkada 2017 mendatang. Marcialina Gita akan memberikan informasi selengkapnya langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Ya Gita, bagaimana tanggapan dari Ahok sendiri menanggapi tentang beredarnya Spandu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahapurnama atau Ahok bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat dinilai Ahok sebagai hal yang biasa. Menurut Ahok, hal ini bukanlah sebuah sinyalemen kuat jika dirinya akan berpasangan kembali dengan Jarod Saiful Hidayat yang merupakan politisi PDI Perjuangan untuk maju kembali dalam pilkada 2017 mendatang. Ahok menyatakan dirinya masih akan tetap berpegang kepada pendiriannya untuk tidak diusung oleh partai politik dan tetap akan memilih dalam jalur independen untuk maju dalam pilkada 2017 meski yang meminatinya adalah PDI Perjuangan. Tidak hanya itu, Ahok menyatakan bahwa dirinya tetap akan memilih teman Ahok karena melihat perjuangan teman Ahok sampai saat ini yang sudah mengumpulkan KTP dengan data sampai saat ini sudah tercatat ada lebih dari 900 ribu KTP yang sudah dikumpulkan oleh teman Ahok ini mengindikasikan bahwa sudah hampir 1 juta KTP sebagai syarat calon independen untuk maju dalam pilkada 2017. Bahkan Ahok juga menyatakan jika dirinya ini berminat dengan PDI Perjuangan maka sebenarnya sudah seharusnya dari jauh-jauh hari dirinya menyatakan untuk kesediaannya diusung oleh partai politik dan akan memilih Jarod Saiful Hidayat. Namun nyatanya sampai saat ini Ahok tetap akan memilih dalam jalur independen dan memilih pasangannya yakni untuk calon wakil gubernur DKI Jakarta adalah Heru Budi Hartanto untuk maju sebagai Cagup dan juga Cawagum dalam pilkada DKI. Meskipun sampai saat ini Ahok menyatakan tetap berada dalam jalur independen begitu juga dengan PDI Perjuangan yang menyatakan tidak akan mendukung calon independen namun nyatanya belakangan ini suara di tubuh PDIP kembali menyebutkan pasangan Ahok Jarod bisa diusung dalam pilkada DKI. PDI Perjuangan merupakan pemegang kursi mayoritas di DPRD DKI Jakarta dengan total ada 28 kursi dan untuk jumlah minimal kursi dalam mengusung pasangan calon adalah 22 kursi sehingga untuk jumlah kursi PDIP tersebut memungkinkan bagi PDIP mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi. Namun nyatanya ternyata PDIP ini berkoalisi dengan Gerindra hal ini mengindikasikan bahwa PDIP dengan Gerindra ini seperti bernostalgia mengingat pada pemilihan kepala daerah pada saat 2012 lalu dimana PDIP dan Gerindra ini mengusung Joko Widodo dengan Basuki Cahaya Purnama dan berhasil memenangkan konstestasi politik pada saat itu untuk mengalahkan calon petahana Fauzi Bowo. Namun ternyata tidak hanya Gerindra saja namun PDI Perjuangan ini disinyalir akan berencana untuk membuat koalisi gemuk dengan memilih atau berkomunikasi dengan Partai Golkar kemudian juga serencananya akan berkomunikasi dengan beberapa partai lainnya seperti sudah ada PKS, PAN, PKB dan juga Gerindra dan berikut kita dengarkan pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Aku udah di dalam kandang kok Makanya gini aja deh gak usah dengerin yang lain lah semua temen saya tuh kenal sekali sama Bu Mega dan Pak Taufik Gemas saya tahu beliau pasti akan memberikan yang terbaik tahu gubernur terbaik untuk orang DKI nah kita kan tunggu keputusan beliau aja beliau belum putusin kok tapi kan katanya Bapak gak usah ikut jadi kader tapi yang penting ada calon ini dari PDI itu mah dari dulu udah begitu sama aku ngomongnya kok dari dulu-dulu dari jamannya abis reformasi juga aku gak pernah masuk ke PDIP tapi yang jelas saya orangnya Bu Mega udah gitu aja udah Pak, ngomong soal Pemilihan Tams? oh iya ketemu mah biasa aja kalau makan iya bahas macam-macam kita udah sampaikan juga bahwa saat ini tetap independen akan dilakukan oleh PDI Perjuangan dinilai juga oleh beberapa pihak sebagai bentuk bergening kepada Basuki Cahaya Purnama untuk nantinya bisa berubah haluan untuk bisa diusung oleh PDI Perjuangan dan begitu juga dengan Wakil Gebro DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat yang menyatakan sampai saat ini bahkan nantinya jika harus berpasangan kembali di Pilkada 2017 ia menyatakan siap untuk berpasangan kembali dengan Basuki Cahaya Purnama demikian dari Balikota DKI Jakarta kembali ke Elvita iya baik Marshalina Gita terima kasih Gita untuk laporannya usai rapat terbatas dengan pemerintah pusat di kantor presiden Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menyebut pada Juni ini groundbreaking proyek LRT Ibu Kota akan dilaksanakan dan pengerjaan konstruksi akan dimulai pada September 2016 ditargetkan pada 2018 dua tahun lagi DKI Jakarta sudah memiliki LRT kita mungkin Pak Satya mau groundbreaking kali Pak Satya sudah jalan mungkin Juni ini mulai ada groundbreaking kerjain nanti mulai konstruksi betulnya mungkin bisa September atau Oktober iya kita mau kejar supaya yang dari Kelapa Gading depo bisa sampai ke ini ke Dukat selamat menikmati